PDI Perjuangan menjadi partai keempat di Kota Pekalongan yang mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalat ke KPU setempat. DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan mendaftarkan pada Kamis 11 Mei 2023. Pendaftaran bacalat PDI Perjuangan Kota Pekalongan ini cukup unik dan meriah. DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan melibatkan para tukang becak, pecinta sepeda ontel, dan pelaku seni budaya tradisional. Rombongan yang dipimpin Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan, Agung Satria Hermawan, yang bersama beberapa anggotanya bahkan menaiki becak menuju kantor KPU. Ketua DPC PDI Perjuangan, Agung Satria Hermawan mengatakan, PDI Perjuangan mendaftarkan 35 bacalat di empat dapil untuk pemilu 2024. Kejuangan dari dunia ter Mei, selanjutnya dengan seluruh kemarin, dan peluangnya bahkan oleh cinta di Marjol, Setiap kosa di Maret Kosi, tersebut Rombongan Kata Pekalongan, Kita sudah melalui beberapa Dari teman-teman kita Yang kita menampakan Di kita ada Pembangunan tegur Elektoral Kita sudah boleh bergerak Dan tidak hanya pada saat Menjadi pemilu Sebelum pemilu pun Kita sudah mulai Ternyata masyarakat Dan yang kami ajukan Dan yang bersama-sama ini Untuk mencapai target kursi Agung Satria menyatakan pihaknya Sudah membentuk komandan tempur elektoral Atau komandante Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.